Hai bismillahirrohmanirrohim buat teman-teman yang udah mendownload template yang saya buat terima kasih banyak ya di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan notion untuk kegiatan anda sehari-hari dan bagaimana dengan notion ini membuat produktivitas teman-teman menjadi lebih baik dan lebih terorganisir pertama-tama disini nanti temen-temen teman-teman udah menduplikat ya di sini ya udah tidak ada lagi tulisan duplikat ini tampilan untuk desktop pada dasarnya mau nanti teman-teman buka di handphone di tablet atau di PC semuanya sama aja intinya cuman bentuknya aja yang lebih luas atau lebih kecil menyesuaikan layar teman-teman ya di sini ada workspace-nya empat kerja teman-teman ya kali ini ada jadwal nah temen-temen jangan nanya-nanya ya anda jangan bertanya kok ini sih enggak ada gitu ya beda ya ini anda harus bikin sendiri atau anda membeli dapat template lainnya kali ini kan anda punya template yang anda unduh dari saya jadi mungkin punya anda disini hanya satu jadi setiap orang akan beda-beda ini ada ya di sini dibuat oleh saya pribadi kalau anda mau volume dia sosial lainnya bisa lihat di sini untuk cara instalasinya yang masih bingung klik di sini untuk teman-teman yang mau mensupport saya untuk berdonasi bisa klik di sini agar semakin berkembang channelnya dan semakin banyak juga mungkin saya bagi-bagi tempat-tempat yang gratis dan bermanfaat untuk anda tentunya ya Nah di sini ada dua bagian ya saya betul bagian karena enggak semua orang mungkin akan datang sebuah kekajian atau ada acara keluarga gitu ya di sini saya buat dua jadi ada database sama juga di sini juga ada database beda disini tema disini materi di sini ada pengundang ya ini bisa anda ganti-ganti berada sana ya seperti misalkan disini kan hanya contoh Anda bisa ubah sendiri mau apa klik di sini open misal akan muncul kita Anda misalkan punya rencana ke Bogor udah tulis aja disini diubah kan jalan-jalan ke Bogor udah punya rencana nih teman-teman Anda mau healing misalkan temanya tentang apa ya senatan apa ya bisa misalkan healing healing gitulah Eko salah sekan healing itu nah disini ada juga bisa ganti ya nggak cuma ada beberapa 12345 mau ganti lagi kan ini misalkan mau penaf family family time saya misalkan family time misalkan anda dukunya anak nih pengen Oh iya makan malam makan malam soalnya ini contoh ya lagi-lagi ini cuman contoh ini anda ubah-ubah sendiri bisa misalkan makan malam di hotel di Marriott apa misalkan teman-teman pasangan anda atau keluarga anda ininya temanya tentang family time ya kan lokasinya misalkan di Jalan Sudirman raya apa blablabla nah kapan tuh anda mau eh acaranya mau dimulai teman-teman jalan kan Oh weekend oke tanggal 30 ya tanggal 30 terus diingetin nih remind kan satu minggu apa dua hari atau satu hari kira-kira enaknya eh satu hari aja ya dari ingat ya di sini juga bisa ditambahin and date-nya tuh kapan di balik lagi ke kebutuhan anda ya kalau di contoh ini saya bikin begini gini aja kira-kira hadir apa enggak oke hatilah lokasinya acaranya offline yang undang keluarga apa inisiatif sendiri misalkan bisa ditambahin disini di sini Oh disini ada catatan kajian ini karena saya duplikat ya jadi jangan terlalu fokus ke sini sini misalkan apa ya ya Jangan pakai baju warna hitam kan biar anda ingat ntar mau ngapain aja misalkan situ terus siapin hadiah kejutan dan sebagainya ini misalnya ya untuk misalkan ini acara yang menurut anda ini internal gitu video selesai selesai semua udah nanti akan tampil seperti ini biasanya dia akan ngasih disini all update notifikasi nah ini seperti saya nih ada remain mengingat disini-sini sangat nah ini untuk nomor handphone saya ya Oh udah jatuh tempo nih besok harus isi pulsa nanti ada notifikasi disini muncul atau di handphone nanti seperti anda menerima pesan WhatsApp terhadap pingdung notifikasi nih satu hari lagi anda punya acara di sini jam sekian dan tepatnya sini seperti itu misalkan acara selanjutnya nih kondangan nih ya Anda juga bisa ngisi langsung di sini ya misalkan di sini sih apa bisa kan eh nikahan saudara tapi kalau mau di Open di sini juga bisa nah ini bisa ditambahin juga ikonnya di sini ikon ikonnya ya menyesuaikan lah ya wah nikahan saudara nih temanya tentang ikan alamatnya dimana kan Anda punya dapet undangan karena alamatnya di sekian Bogor jadwalnya Wah kodarubloh nya ketemunya pas ini Sabtu juga mau makan-makan di hotel nih sama keluarga family time aku ada nih tapi kayaknya bisa deh apa bisa nah kasih nanti catatan disini catatan datang ke acara pernikahan pagi jam 10 misalkan misalkan Anda pakai baju apa pasangan Anda pakai baju apa anak Anda pakai apa atau pengen janjian nama teman bisa juga ini di share ya Nah ini bisa di-share nih share nah kasih emailnya dengan siapa ini ke teman anda ikan saudara nih atau pasangan Anda Anda yang buat jadwalnya Nah jadi nanti teman Anda atau saudara Anda atau pasangan Anda dapat juga jadi nggak usah nginput cukup satu aja bisa juga seperti itu kemudian di sini hadirnya ya Nah karena jadwalnya berbenturan kan Anda punya bisa di family time di sini kan ya mungkin ya mungkin makasinya offline pengundangnya itu misalkan Oh ini acara saudara eh kan tadi kan ikan saudara begitu say untuk yang di bagian agenda kajian disini bisa Anda buat sama pada dasarnya kayak di acara-agenda cara di sini agenda kajian misalkan kan anda suka dapat tuh di grup-grup atau di broadcast atau dapat dari Instagram Facebook misalkan di sini ya kliknya sirah nabawi ya Oh ada tema besok kajian sirah nabawi ya klik aja di sini ya di sini klik jadwalnya sirah nabawi ya temanya tentang misalkan di sini ini biar-biar paham ya tersiru nabawi kisah hijrah nabawi ya juga lagi disininya ini masalah tema ya berikan apa kisah hijrah nabi Muhammad alamat salallahu alaihi wassalam di sini temanya apa sirah sahabat Oh nggak mungkin berarti sirah nabawi ya kisah-kisah nabawi alamatnya misalkan di masjid kampung kaya misal kampung kaya apa gitu itu oleh kapan nih kajiannya itu minggu duha eh eh salah di sini sorry 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 31 Hai hadir nggak ya Insyaallah hadir misalkan makasih kajiannya offline apa online offline Ustadznya pematerian siapa Anda bisa masukin di sini namanya Ustadznya Ustadz Ustadz GK misalkan tahu siapa itu bebas nah dari kajian ini biar-biar bisa bedain Anda tetap datang ke kajiannya dimana dan dimana Anda bisa klik di sini yang tadi mereka Oh hari ini bahas tentang hijrahnya nabi maka catatannya disini kita bisa buat enak ya catatannya apa gitu yang harus di ingat dari penyampaian Ustadz kalau tadi kan di sini kalau di acara kan misalkan ikan saudara misalkan eh datang acaranya pagi-pagi jangan sampai lupa pakai baju sekian karena kan atau Oh iya pengen ketua temen temen A nanti misalkan sudah lama yang tinggal berdekatan sama saudara anda misal bisa juga bisa tanpa disitu jadi biar A anda tidak perlu bebannya diotak anda tuh berat gitu loh gampang ingetnya seperti itu terus apalagi ya kuni warnanya tadi merah ya misalkan hari sebelumnya ya ditulis biar nggak salah misalkan tadi ada kajian lagi dapat info lagi kajian rumah tangga misalnya kajian rumah tangga kajian rumah tangga berarti masuknya ke dalam Viki alamatnya apa nih alamat di sini misalkan Oh ternyata Zoom maka dikasih sini URL ding zoomnya apa gitu loh tanggalnya tanggal apa ya tapi misalkan tanggalnya untuk agenda di bulan 10 Agustus tanggal 7 7 Agustus ingatkan saya satu hari sebelumnya jam 9 pagi hadirannya mungkin sal kajiannya online ya kajian online di Zoom bersama Ustadz A misalkan sini tulis ternyata aja misalkan poin-poinnya disini anda bisa explore sendiri ya misalkan kajian rumah tangga tentang tips membuat suami senang misal disini anda bisa pilih optional yang ini nah disini pilih tekan kan toglis nah ini dipindahin ke sini nih set nah kayak gini kita satu selalu terse senyum senyumnya apa biasanya kan Ustadz Ustadz suka ngasih kayak poin-poin ringkasannya aja nah anda bisa disini bisa selalu tersenyum lagi mendengarkan cerita-ceritanya menawarkan minuman atau makanan kesukaannya tidak juga berintonasi lebih tinggi dari pasangan saat konflik dan sebagainya dan disini bisa mau dikasih catatan lagi bisa juga poin-poinnya misalkan apa nih saat terjadi blablabla misalkan penjelasan yang start kita harus seperti ini seperti ini seperti itu sangat mudah ya ini tempat ini yang sangat pasti ini akan membuat anda lebih produktif lagi deh ketika nanti ini udah semuanya udah banyak misalkan ini anda bisa tambah-tambahin lagi kebawah atau di kajian siroh nabawi ya biasanya kan berlanjut terus ya kajiannya nah itu bisa nanti anda tulis di sini terus kembali misalkan di sini misalkan kajian sironabawi ya lagi di sini kajian siroh nabawi ya bersamain ya pematerinya ini Ustadz kak misalkan Ustadz kak ah Ustadz kani apa aja nih mau merujuk ah gitu loh kemarin tanggal 26 bahas apa disini membahas tentang hijrah seakan tadi disini kemudian next time tanggalnya di selanjutnya misalkan tanggal 13 nya siroh nabawi bahas tentang kisah sahabat nabi yang masuk Islam misalkan Oh di sini inti seharinya apa seperti itu Anda bisa filter di bagian disini materi atau bisa juga anda gini cara hapusnya gini aja mau filter juga di sini per tema misalkan anda nih kan nanti udah banyak kira-kira tema akidah nih apa aja ya yang udah ada hadirin selama satu bulan atau satu tahun terakhir bisa dilihat di sini atau di sini juga mau tema-temanya eh nikah nih sebulan ini nikah nih siapa aja sih kondangan saudara kondangan ketemen juga kan untuk membuat filter ini anda juga bisa custom sendiri di sini ya ada air filter mobil terberdasarkan karena apa acara alamat kehadiran atau lokasi itu kehadiran nih misal enggak yang hadir Oh ini hadir kira-kira tidak hadir dan hadir pilih aja salah satu bisa tidak hadir Oh ternyata nggak nggak pernah nih bikin agenda terus nggak hadir ya Alhamdulillah misalkan Anda punya acara nggak hadir di sini ini kajian ketidak hadiran anda itu temanya tentang apa Oh nggak ada tanya temen tetapi apa sih kemarin yang bahas atau ada nggak link di Zoom ya kajian kemarin terus Anda catat lagi ulang Anda tidak hadir di sini misalkan Anda tidak hadir tapi Anda buka channel YouTube dari penyelenggara Anda catat lagi lagi di sini kan Masya Allah anda kan di Anda buat catatannya bisa kan atau di sini masalah kondangan misalkan kehadiran anda misalkan Oh lupa nih temen yang tidak hadir yang mana misalkan Kak kita di schedule yuk kita kasih agenda yuk ke rumahnya misalkan ini tema nikahan tidak hadir misal ya ini bisa bisa nih bisa nih misalkan nikahannya undangan teman-teman Anda hubungin dia nih anda call call-nya misalkan apa ya di schedule atur ulang jadwal jadwal ada telepon temen anda itu eh maaf nggak bisa datang kemarin karena waktunya bentrok ya kan kan kondangan saudara terus ada eh acara keluarga juga jadikan anda nggak nggak bisa datang itu anda atur ulang jadwalnya misalkan atur ulang apa hubungin dulu misalkan hubungin dulu lebih itu jangan lupa bawa hadiah atau kado biar nanti nggak lupa udah Anda udah nggak datang eh lupa bawa apa seperti itu mungkin itu saja ya tutorial cara penggunaannya sangat mudah dan simple ini yang bagi yang sudah download saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang belum atau baru menonton video ini bisa untuk klik ya link downloadnya di deskripsi atau di pin komen yang sudah saya yang sudah saya sediakan saya Afri pamit sampai berjumpa di video selanjutnya